Hai Kang pendakian gunung tuh kayak apa sih emang nggak ribet gitu ya soalnya kan aku belum pernah jadi pengen tahu gitu ya jadi berarti caca ini belum pernah pendakian sama sekali gitu kan memang sih tapi buat para pemula sih mungkin ada sebagian yang namanya pendaki gunung itu kan ada ribetnya kemudian juga apain sih capek-capek naik gunung terus kedinginan kayak gitu kan seperti itu kan ya jadi memang enggak semua setiap orang itu kan punya punya keinginan buat melihat pemandangan di ketinggian gitu kan seperti itu jadi betulnya ketika kita proses perjalanan pendakian itu kan ada lelah ada barang yang harus dibawa kemudian juga fisik yang harus dijaga kemudian juga kita bakal bareng sama temen-temen selama perjalanan gitu kan jadi yang diambilnya sebetulnya adalah kebersamaan sama temen-temen kemudian juga gimana sih ada saling membantu gitu perjalanan kemudian juga survive-nya seperti apa gitu ya dan ketika kita nyampe puncaknya ya mungkin disana kita bisa menikmati ciptaan Tuhan gitu kan jadi kita bisa melihat dari atap-atap tertinggi dunia gitu kan ya salah satunya gunung tertinggi misalnya kayak gitu dari mulai kawahnya kemudian juga ada lautan awan gitu kan seperti itu jadi itu salah satu dari eh nikmat mendaki gunung pendakian itu sama halnya dengan hobi jadi eh apapun itu hobinya pasti eh dituruti lah intinya pendekian itu bagi penggiat alam eh apa namanya besar kemungkinan mereka itu mau melihat ciptaan Tuhan yang sebenarnya dengan cara apa kita mensukirinya cara memanfaatkan dengan eh apa namanya ya kalau pendakian itu secara umumnya kita mendaki gunung eh mungkin dari bawah ke atas sampai puncak tapi intinya pendakian itu di yang disebut sukses itu adalah gimana caranya pulang dengan aman dan nyaman yang penting bahwa selamat nyawa kembali ke rumah keluarga menanti sehat walpiat tahu aku kan mendaki itu ribet ya terus kalau misalkan kita mau buang air besar ataupun buang air kecil itu kan kita jauh dari pemukiman tuh gimana kita cara mengatasinya katanya ribet ya di pendakian itu apalagi kalau kita kondisinya dalam posisi pengen buang air besar nah untuk pengalaman saya pribadi sih ya untuk saat ini kan banyak alat-alat yang memang pendakian itu udah lengkap ya termasuk buat ngegali tanah jadi yang pasti kita cari tempat yang aman yang jauh dari orang-orang sekitar yang mungkin dipakai buat ngecam atau bikin tenda mungkin salah satu proses atau salah satu untuk mengatasinya ketika kita memang pengen air buang air besar atau buang air kecil ya gitu kita kan di disediakanlah alat untuk menggali tanah gitu ya banyak sekarang kok di online juga beli gitu ya cuman yang pasti harus jauh dari tempat yang memang layak ditempatnya kayak buat ngecam gitu jadi dari temen-temen yang tadi di apa ya di informasikan gitu ya ya memang pendakian itu ada yang ribet kemudian juga ada yang kecapean kemudian juga BAB nya dimana seperti itu gitu kan tapi sebetulnya memang eh saat ini gitu kan di dunia pendakian itu sudah banyak alat-alat yang support ya sebetulnya ini udah banyak alat-alat yang support misalnya gitu kan ada tenda yang khusus buat BAB kemudian juga untuk alat masaknya sendiri juga ada kayak gitu nah kebetulan kita di dom serpa memang eh fokus di pendakian cuca jadi kita mempermudah temen-temen ketika pendakian itu apa aja sih yang harus dibawa gitu cak gitu kan jadi temen-temen yang datang ke dom serpa ya boleh tanya-tanya boleh konsultasi apa apa sih kami yang harus dibawa gitu kan carry untuk perempuan contohnya buat casani berapa liter gitu kan kayak gitu kemudian juga apa sih yang harus dibawa buat perempuan yang bener-bener vital banget seperti itu gitu jadi masing-masing untuk perempuan dan laki-laki juga memang bawa barang-barang yang diperuntukkan untuk khusus pendakiannya gitu jadi intinya adalah nggak usah ragu nggak usah khawatir karena untuk saat ini peralatan-peralatan pendakian udah support kok seperti gitu cak oke jadi gitu ya Kang jadi buat temen-temen yang lain juga kalau misalnya ingin mendaki atau kayak hiking-hiking kayak gitu kalian juga bisa tanya-tanya ke dom serpa atau apa yang kalian butuhin kalian juga bisa tanya Fly of sentias全部 total 세례 segred배 selamat tinggal selamat tinggal tinggal selamat tinggal